Oke teman-teman selamat tinggal saya dan di video kali ini gue bakalan ngasih sedikit tutorial buat kalian yang pengen nginstall aplikasi game guardian atau aplikasi hack untuk game Mobile Legends itu ya atau aplikasi untuk hack semua game lah itu game guardian itu bisa untuk menghack semua aplikasi atau semua game hanya saja untuk penggunaannya itu beda-beda ya guys oke disini saya bakal berikan untuk cara penginstalannya di virtual expose dan juga untuk Parallel Space Pro ya kita bakalan bandingin untuk dua ini kalau bisa lihat terlebih dahulu virtual expose dan Parallel Space Pro kita bakalan coba untuk dua ini oke tapi sebelumnya buat kalian yang belum klik tombol subscribe berolah silahkan klik tombol subscribe nya dan jangan lupa buat on kan juga ya like lonceng biar dapat notifikasi jika channel udah update video terbaru oke dan kita bakalan saja masuk ke tutorialnya oke sebelumnya disini saya menggunakan device Redmi Note 9 dengan versi Android 10 ya guys Oke cara ini bakalan work untuk device yang seperti saya atau device Redmi 9 versi Android 10 atau Android 10 kebawah itu masih bisa tapi untuk Android yang 11 itu setahu saya masih belum bisa ya saya coba lihat untuk versi Androidnya apakah ada oke nama perangkat pun masih sama saya nggak tahu kalau mau di dimana Oke ini dia versi Android ternyata masih disini versi Android 10 IPA versi Android 10 ya guys oke Android 10 kali bisa lihat Android 10 oke karena di beberapa hal itu ada masalah untuk game Guardian kalian di Android 10 itu nggak bisa untuk dijalankan di beberapa ruang virtual ya oke dan setelah kayak gitu setelah kalian cek untuk device kalian eh langsung saja kalian download aja ke aplikasi game Guardian di situsnya ya atau bisa kalian lihat di link deskripsi di bawah sudah saya berikan cara untuk pendownloadnya oke setelah kalian download langsung saja saya kalian buka oke disini saya akan akan jarak shiver aja di sini saya langsung saja install setelah kalian install atau setelah kalian download game Guardiannya oke ini dia game Guardian mungkin saya oke biar ada cahaya kayak gitu oke ini dia game Guardian bisa kalian lihat dan langsung aja saya untuk install ya guys oke setelah kita tunggu dulu aplikasi terinstall kita bakal memindahkan dulu tapi untuk pemindahkan ini saya nggak anjurkan ya karena ini merupakan semacam aplikasi yang beresiko karena aplikasi hack itu pasti sangat sekali beresiko itu tergantung kalian mau setuju atau tidak ya oke saya pindahkan terlebih dahulu disini Oke setelah kalian install pertama tadi ya setelah pertama tadi langsung saja kalian buka satu kali oke ini untuk yang penyimpanan ini juga kah oke oke setelah kalian pindah mungkin bisa kalian langsung aja buka untuk Parallel Space yang versi Pro ya guys oke di sini saya buka dulu lebih sudah dulu untuk Parallel Space Pro dan kita balikasi game Guardiannya tapi sebelumnya kita bakal lihat dulu untuk aplikasi game Guardian game Guardian apakah ada oke di sini ada aplikasi game Guardiannya kita langsung aja ceklis dan kita tambahkan ke Parallel Space di mode kayak gini ternyata nggak bisa ya oke setelah terinstall kita bakal langsung aja coba oke di sini saya yang pakai ruang virtual Parallel Space Pro ya guys dan kita bakalan coba buka untuk apakah masih bisa berjalan untuk game Guardian di sini oke ternyata installingnya ada di sini kalau misal kalian ada notif kayak gini kalian pilih yang yang tengah ya guys untuk meretas game 32bit di ruang virtual 64bit itu sesuaikan dengan game kalian jika game kalian itu beresolusinya 32bit kalian yang pilih yang tengah ini untuk yang resolusi 64bit kalian pilih yang bawah ya tapi karena di sini game Mobile Legends itu versinya 32bit jadi saya pilih yang 32bit aja oke saya pilih yang 32bit kita tunggu dulu game Guardian melakukan penginstalan dengan nama cacak untuk menghindari pendeteksi ya oke kita setelan ternyata penginstalan terhadap di sini ya guys Oke ini ada peringatan tapi it's Oke selama saya menginstal game Guardian itu enggak terjadi apa-apa hanya saja itu tergantung kalian saya enggak bisa mengancurkan atau gimana karena sepengalaman saya itu ya biasa aja untuk penginstalannya Oke ini baru memindah ya guys kalian bisa lihat Oke ternyata game Guardian sekarang aman kah padahal dulu-dulu ada notif beresiko kayak gitu Oke setelah kayak gitu kita tambahkan terlebih terlebih dahulu dengan nama tadi yang sudah kita install lagi ini dia MLC yang nanti namanya acak kok kalian sudah install itu namanya bakalan acak kayak gitu ya Oke setelah gitu kita langsung aja ketambah ke parallel space Oke setelah ada ya guys setelah kayak gini sudah ada ini adalah yang setelah kita install tadi dan kita bakal langsung coba apakah berjalan untuk di versi ini di ruang virtual Paris Pro Oke kita bakal lihat galuh umumat de daemon dia mendapatkan hak akses road agar program ini berjalan device Anda harus memiliki akses road kita bakalan coba untuk Oke terlebih dahulu silahkan aktifkan izinan layar selanjutnya kita klik Oke kita bakalan ngikutin perintah atau itunya dulu kita jalankan ulang Oke setelah for close kayak gini kita buka lagi untuk cross-pro lalu kita buka lagi untuk game guardian yang versi yang sudah kita install lagi maksud saya Oke setelah gini mungkin masih sama kita bakalan klik mulai ya guys Apakah bisa berjalan karena tadi masih di awal kita bakalan coba lihat Oke setelah terinstall bukan cepat Oke untuk di Palace Pro parallel space Pro ini ternyata gagal untuk menjalankan deamon Oke untuk diversi palsu ternyata gagal dan kita bakalan coba untuk virtual expose bukan virtual expose sih ini eh iya namanya virtual expose guys Aduh saya lupa-lupa gini Oke saya gini ya intinya yang dua ini dua ini ya ternyata Paris space Pro itu gagal gagal untuk menjalankan game kodian walaupun bisa diinstal tapi itu gagal untuk menjalankan ya dan itu sama-sama juga bohong kalau misalkan bisa install tapi nggak bisa dijalankan juga sama-sama juga bohong ya dan saya bakalan buka coba untuk di ini virtual expose Yap ini kalau misal di Android 10 ya guys ini kasusnya di Android 10 kalau misalkan enggak bisa di Paris Pro ini di Android 10 kalian bisa cari untuk virtual expose yang lainnya eh ruang virtual yang lainnya tapi kalau misal di bawahnya Android 10 misalnya sebelah Android 9 ke bawah itu kalian enggak enggak harus ganti ya karena di Android 9 ke bawah itu masih normal dan masih bisa untuk dijalankan di semua ruang virtual hanya saja di Android 10 dan untuk Android 11 itu setahu saya masih belum bisa ya dan kita bakalan coba untuk ruang virtual expose nya Oke dan kita langsung aja udah buka dan kita bakalan install lagi untuk game guardianya ya Oke untuk cara penambahan di sini karena disini enggak bisa di landscape entah Kenapa enggak bisa di landscape karena kamera saya pun juga Aduh jadi bingung saya banyak yang tanya juga cara untuk menambahkan app Oke cara menambahkan app di ruang virtual atau virtual expose di sini ya guys kalau bisa klik yang ini Oke setelah kayak gini kalian klik klik yang at-app app kayak gitulah lalu kalian Scroll ke bawah cari ini aja game guardian 1.1 oke setelah kalian klik yang disini silahkan checklist terlebih dahulu untuk yang ini ya guys game guardian 1.101.1 Oke setelah kalian checklist langsung aja kalian klik yang install di baling bawah nanti nanti bakalan ada kayak gini lalu kalian klik aja yang virtual expose Oke kita tunggu dulu dan ini bakalan install untuk kedua kalinya ya cukup ribet sih tapi ya itu oke kalau misal pun bisa Oke setelah dan Oke sudah ada ya guys kalian bisa lihat untuk di sini di paling kiri kalian bisa buka salah satunya di sini saya buka aja yang sini oke baru opening game guardian tembakan install lagi untuk diversi ini kita klik yang tengah lagi seperti yang sebilang tadi kalau misalkan pakai game yang versi 32-bit silahkan kalian klik yang tengah kalau misalkan pakai yang game yang 64-bit kalian klik yang bawah Oke install new app Oke setelah selesai ya Oh gitu ini belum selesai ini belum selesai kita bakalan install di sini ternyata Anda perlu menghapus penginstalan jika tidak Anda akan memiliki batikon game juga akan mendeteksi nya Oh enggak enggak papa sih sebenarnya cuman nanti kalau misal game mendeteksi itu ada itu ya kegagalan login ya oke official yang memisah standar ke game guardian menginstal ulang sendiri dengan acak kita klik Oke kita klik Oke aja setelah kayak gini game guardian harus dihasilkan ulang untuk menerapkan perubahan dan kita bakal lihat untuk virtual expose apakah masih bisa untuk menjalankan game buat dianya Oke ini ada dua yang tadi yang saya buka adalah yang paling kiri dan disini namanya pun sama semua kita bakalan acak aja yang H2 atau S2 yang H2 ajalah ya kita masih diopeng opening Oke game guardian Oke ternyata disini ada sedikit kesalahan ya guys sini yang ini saya anista terlebih dahulu mungkin saya hapus delete apps yep Oke setelah kayak gini ternyata tersisa dua jadi tadi jadi satu ya Oke setelah ini saya buka lagi yang H2 Oke Oke apakah bisa apakah bisa berjalan guys di Android 10 ya jangan jangan sampai salah ini di Android 10 untuk di Android plus setelah saya belum bisa dan kita bakalan klik untuk mulai dan sudah ada icon di atasnya Oke buat kalian yang mungkin bertanya-tanya Bang kalau misal mulai game guardian itu ekonnya dimana ekonnya di atas guys akan ikon ikonnya paling di atas kiri itulah kita bakalan coba di sini Oke dan ternyata bisa untuk berjalan ya guys di Android 10 ini Oke ini di Android 10 Oke dan ternyata bisa berjalan Wow virtual expose Oke ternyata bisa berjalan dan this is work untuk virtual expose ya guys di Android 10 buat kalian yang pengen install game guardian di versi Android 10 silahkan kalian install di ruang virtual expose ya karena di ruang virtual expose ini yang pasti bisa bukan pasti bisa sih yang salah satunya bisa di Android 10 ya yang saya temuin yang bisa itu baru ini baru ruang virtual ini ya untuk berjalannya game guardian untuk menghack game-game seperti game mobile aja atau game yang lainnya Oke mungkin itu dulu yang bisa saya berikan di video kali ini tentang cara penginstalan dan cara penggunaan penginstalan dan agar work untuk dijalankan untuk menghack game ya ternyata yang work itu di virtual expose ini versi Android 10 ya ini khusus buat Android 10 tapi pun kalau misalkan di versi Android 9 cara penginstalannya pun sama dan itu nggak ada masalah untuk di ruang virtual yang lain hanya ini terkhusus untuk di Android 10 permasalahannya tadi ya karena gagal menjalankan demon itu Oke mungkin itu itu dulu yang bisa saya berikan di video kali ini tentang cara penginstalan game guardian di Android tanpa root dan mungkin buat kalian yang belum klik tombol subscribe di bawah saling tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat on card juga ya like lonceng biar dapat notifikasi jika channel udah update video video terbaru Oke guys thanks for watching and then see you next video